Rangkaian kegiatan Indonesia Yacht Icon 2015 Persembahan dari Yayasan Bangga Jadi Indonesia Kegiatan pertama dimulai dari deklarasi Indonesia Yacht Icon Yang bertempat di Santika Diandra Convention Center Medan Pada tanggal 5 Mei 2015 Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk publikasi ke segala pihak Tentang telah berdirinya sebuah organisasi yang mempunyai prakarsa mulia Untuk anak muda bangsa Indonesia yang sadar akan pentingnya cinta tanah air Untuk mempererat persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muda Indonesia Khususnya kaum pelajar di tingkat SMA dan SMK Kegiatan ini dihadiri oleh para musbida kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara Serta perwakilan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara Pramuka, Purna Paskibra, Ormas, dan perwakilan dari Kepala Sekolah Kegiatan selanjutnya Marketing Gathering Dengan menampilkan 10 ikon muda Indonesia yang sukses dan berprestasi dalam berbagai bidang Yang dapat menjadi inspirator bagi kaum muda Indonesia Yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 Di balik semua ini Kita harus menyadari ada perempuan hebat dan tangguh dalam pembentukan karakter kaum muda Indonesia Sosok merekalah yang menghantarkan kita hingga bisa seperti ini Tanpa mereka, kita tidak berarti apapun Mereka lah para ibu-ibu Indonesia yang tangguh Untuk itu, penting bagi kami untuk melaksanakan kegiatan cinta ibu kepada anak Indonesia Sebagai ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya Agar mereka tetap selalu mendoakan setiap langkah yang kita tempuh Terima kasih ibu Untuk kesuksesan rangkaian kegiatan ini Kami merasa perlu kiranya untuk menjalin hubungan kerjasama ke berbagai pihak Mulai dari pihak pemerintahan, BUMN, TNI, Polri, hingga bahkan kegalangan dunia usaha Oleh karena itu, kami melakukan rangkaian kegiatan audiensi di sepanjang tahun 2015 Agar program mulia, kerja keras, serta kerja ikhlas ini dapat terlaksana dengan baik Sebagai langkah awal kami Dalam bidang sosial movement Kami melakukan kegiatan donor darah dengan melibatkan kaum pelajar yang ada di kota Medan Untuk PMI Provinsi Sumatera Utara Agar darah kami ini dapat berguna bagi rakyat Indonesia yang membutuhkannya Selanjutnya, tibalah rangkaian kegiatan inti Indonesia Yacht Icon 2015 Diawali dengan roadshow ke-21 sekolah di kota Medan Tujuan utama kegiatan ini adalah kami melakukan proses penjaringan atau rekrutmen Anak-anak muda di kalangan pelajar SMA dan SMK Dengan batasan umur 16 sampai dengan 19 tahun Agar kami dapat mengetahui secara langsung potensi, bakat, minat, dan prestasi mereka Dalam berbagai bidang dengan melakukan berbagai tahapan Mulai dari babak penyisihan Sampai yang pada akhirnya terpilihlah 74 orang finalis Yang mewakili seluruh 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara 74 para finalis inilah yang akan kami berikan pelatihan kebangsaan merah putih Agar mereka memahami dan sadar betul pentingnya cinta tanah air dan bela negara Untuk negara kesatuan Republik Indonesia Oh, 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 oh... Tiba-tiba saatnya acara puncak Indonesia Yacht Icon dengan membawa tema Bangga Jadi Indonesia Yang kami laksanakan bertepatan dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 Yang bertempat di Santika Dianra Medan Pada acara puncak ini kami mengundang berbagai kalangan pihak Mulai pemerintahan, BUMN, swasta, TNI Polri, Pramuka, kewakilan siswa-siswa SMA dan SMK sekota Medan Untuk turut menyaksikan bersama-sama performance dan kreativitas dari para finalis Setelah mendapatkan pembekalan wawasan, kebangsaan, dan cinta tanah air Untuk siap membela negara kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang Pada event ini kami memilih 10 duta dari berbagai bidang Dan 3 orang pemenang sebagai ikon muda Indonesia yang sukses dan dikagumi Indonesia tangguh Berkibarlah selamanya Kemilanglah bangsa ku Sejahteralah negeriku Di akhir acara kami menyerahkan bendera kepada pemimpin negara sebagai simbol penggantungan harapan dan cita-cita anak muda bangsa Indonesia Bahwa suatu hari kelak tongkat ke pemimpinan negara tercinta ini akan ada di tangan kaum muda bangsa Indonesia Yang siap menjawab tantangan globalisasi dan tidak mudah ditaklukkan dari serangan kemajuan ekonomi dunia Jaya lah anak muda Indonesia Kami bertumpu padamu Dia akan mengagumimu Ia akan mengagumimu Indonesia Terima kasih telah menonton!